Yang ketiga, laporan dan yang keempat adalah laporan Keterangan Pertanggungan Pemerintah atau LKPG. Nah, dari keempat laporan ini, selama ini, sebelum proyek perubahan ini kita luncurkan, itu semua dalam bentuk laporan dalam bentuk offline atau dalam bentuk laporan data langsung. Nah, dengan nadanya aplikasi ini, kita harapkan insyaAllah setelah dicoba ini, dan insyaAllah hari Jumat kita akan launching secara terbuka, itu akan menjadi laporan secara online. Dan nanti untuk tahap pertama ini, karena memang di proyek perubahan kami ini ada tiga tahap, tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini, hanya lima para kadera yang bisa meng-upload datanya, untuk menyampaikan laporannya secara online ini, yaitu lima para kadera yang menjadi pilot proyek, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan, kemudian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, dan yang terakhir adalah Dinas Sosial. Jadi lima dinas ini, SKPD ini akan menjadi pilot proyek peluncuran aplikasi sepakat ini. Targetnya dari semua PD yang bisa masuk di sini? Ya, target kami memang seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk jangka pendek ini hanya lima, sampai dengan bulan tujuh nanti ini, karena implementasi ini akan saya presentasikan nanti di Lan Makassar, tanggal 14 atau 15 Juli nanti, itu target jangka pendek ini lima. Untuk jangka menengah, saya usahakan sesuai dengan tahapan saya di dalam Middestone atau tahapan pekerjaan saya ini adalah untuk akhir tahun 2021 ini, itu insya Allah kita sampai 20 perkadera nantinya. Kemudian untuk jangka panjang nanti, itu mulai dari 2022, itu insya Allah semua perangkat daerah akan bisa menggunakan aplikasi ini. Ini termasuk kecamatan Lurau ya? Ya, termasuk kecamatan nanti, insya Allah termasuk kecamatan. Jadi ada 50, untuk saat ini kan ada 51 perangkat daerah termasuk kecamatan akan bisa menggunakan aplikasi ini untuk menyampaikan laporan atau datanya secara online. Kalau jaringannya enak bagus, bagaimana di kecamatan? Ya, kita memang, ya kita usahakan untuk bagaimana nantinya. Yang jelas, kita berusaha nanti untuk jaringan-jaringan ini, nanti kita berhasil bersama dengan instansi teknis atau instansi order lain, supaya ya mudah-mudahan kendala-kendala terhadap postolan jaringan ini bisa kita atasi bersama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton,